Lampunya mati, ini samar-samar ya, tapi saya masih bisa melihat Satu sosok yang tinggi besar berwarna biru Ini sempat hadir di depan saya, dan saya pun pada waktu itu tidak bisa Waktu berjalan, satu tahun kemudian, saya pun istilahnya mempunyai keturunan lagi Dan begitu katanya, artinya setelah saya mendapatkan satu keturunan lagi Tiga bulan kemudian, anak saya meninggal secara tiba-tiba Bahkan, dari badannya sampai ke muka ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kibayan Semoga kalian semua, dimanapun anda berada Dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan segala urusan Dan dijembarkan rezekinya Kali ini, saya akan mencoba berkisah Pengalaman pribadi saya Ketika saya setelah putus sekolah Artinya, setelah menamatkan SMA Itu memang menurut saya, ya cukup sulit ya Artinya, waktu itu belum mempunyai satu pekerjaan Dan saya pun mencoba melamar ke sana kemari Dari perusahaan A ke perusahaan B Dan begitu Selama tiga bulan Dan Di kala itu Pada waktu saya Memang berada di rumah Dulu kan memang Saya ini Bersekolah di SMA swasta ya Yang notabene Memang Banyak Etnis Tionghoa Makanya Teman-teman saya pada waktu itu Ya memang lebih banyak Dari keturunan Ataupun warga Tionghoa Suatu hari Ada salah Seorang teman saya Ya kita samarkan aja Namanya Si Agus Nah dia pada waktu itu Pada waktu bersekolah dulu Dia sangat akrab sekali dengan saya Sehingga Kedatangannya Setelah Lulus SMA Kemudian Dia ingin melanjutkan Kuliahnya Di Jogja Jadi Dia datang ke rumah saya Memang sudah tidak Asa-asa lagi ya Dia sudah Kenal dengan Keluarga saya Dan juga Kedua orang tua saya Kemudian Dia pun Bertanya kepada saya Kibayan Gimana nih Apakah Bisa melanjutkan Ke kuliah Atau Bekerja Ya Kata saya itu Sementara ini Untuk kuliah Mungkin Saya belum Sanggup ya Karena Orang tua saya Pada waktu itu Ya sudah Pensiun Jadi Ya Otomatis Saya Harus bisa Bekerja Nah Sobat mengulas malam Karena pada Waktu itu Saya masih dalam Keadaan Menganggur Dan Selama Putus sekolah Juga Saya melamar Kesana Kesini Juga Belum mendapatkan Satu pekerjaan Si Agus ini Menawarkan Kepada saya Gini aja Kibayan Untuk Sementara Katanya Gimana Kalau Kibayan ini Pekerja Di kakak saya Artinya itu Ya Mengurus Rumah Nah Kemudian Saya pun bertanya Ini gimana Gus Mengurus rumah itu Ya Maksudnya Bersih-bersih rumah aja lah Kan Kamu kan tahu sendiri Rumah saya Memang besar Nah Saya juga Kalau Seandainya Saya ini Berangkat kuliah Ini Rumahnya Jadi Kosong Artinya itu Cuma ada kakak saya Dan suaminya Kalau Kibayan mau Ya Nanti Saya Mencoba Bilang Kepada kakak saya Katanya Ya Mungkin Bagi saya Ini mungkin Awal ya Ya Sudahlah Kalau memang Seperti ini Awalnya Apa boleh buat Pikir saya Untuk bisa Menyambung hidup Ya Sudah Gus Kalau memang Menawarkan Seperti itu Apa memang Ini Pilihannya Agus Atau Mbaknya Agus Kata saya Itu juga Berhubung Kakak saya Selalu Sakit-sakitan Bahkan Di rumah yang Segitu besar Ya Itu Tidak ada Buat Tempat Ngobrol Mungkin Kamu yang Saya percaya Kibayan Ya Sudah Kalau begitu Kapan nih Saya mulai Ke rumahnya Mbaknya Agus Ini Ya Sesepatnya Bisa lebih Bagus Katanya Dan Ringkas cerita Setelah Mendapatkan Informasi Seperti itu Si Agus Pun Langsung Pulang Dan Saya pun Berpikir Sejenak Ya Ini Gimana Rumahnya Itu Begitu besar Sekali Dan Pada Waktu itu Memang Belum Terlintas Ini Untuk Masalah Gaji Ini Berapa Gitu Ya Bagi Saya Yang penting Ada Kesibukan Aja Duluh Kesokan Harinya Sekitar Pukul Sembilan Pagi Saya pun Langsung Meluncur Ke rumahnya Si Agus Dan Memang Si Agus Ini Sepertinya Lagi Libur Ya Gak Tau Nih Dia Sepulangnya Dari Jogja Dia Memang Kuliah Di sana Di Jogja Itu Gak Tau Berapa Hari Dia Libur Jadi Otomatis Saya Bisa Langsung Ketemu Si Agus Ya Memang Itulah Karena Rumahnya Si Agus Ini Cukup Besar Ya Bahkan Daun-daun Pun Sepertinya Belum Apa Namanya Itu Ya Seperti Kotor Karena Tidak Terpelihara Karena Belum Mempunyai Pembantu Untuk Bersih-bersih Rumah Dan Saya Pun Langsung Mencet Tombol Kemudian Agus Pun Keluar Nah Gimana Kibayan Sehat Alhamdulillah Kata Saya Itu Ya Sudah Ayo Masuk Nah Akhirnya Saya Pun Dipersilahkan Masuk Oleh Si Agus Dan Sampainya Di dalam Kemudian Si Agus Pun Memanggil Kakaknya Si Yang namanya Si Jesse Sepuluh Menit Kemudian Kakaknya Agus Pun Datang Ya Memang Si dulu Ya Memang Sudah Mengenal Artinya Itu karena Saya juga Dulu Waktu sekolah Sering Main Ke rumahnya Si Agus Ini Otomatis Mbak Jesse Pun Mengenal Wajah Saya Akhirnya Diperkenalkanlah Saya Kepada Kakaknya Si Agus Dan Juga Suaminya Nah Disitulah Satu obrolan Sempat Terjadi Si Agus Pun Langsung Kedapur Ambil Minuman Dan Dalam Pembicaraan Ya Memang Simple Si Si Kakaknya Agus Meminta Kepada Saya Ya Kalau Sementara Belum Ada Satu Pekerjaan Katanya Sudah Disini Aja Kibayan Beres Beres Rumah Entah Sapu Sapu Di depan Banyak Daun Daun Yang Kering Gitu Ya Sudah Mbak Gak Gak Masalah Bagi Saya Memang Kalau Diam Di rumah Aja Ya Cepat Inilah Artinya Pada Capek Gitu Karena Gak Ada Kesibukan Dan Ringkas Cerita Akhirnya Mulailah Saya Itu Bekerja Di Rumahnya Si Agus Atau Si Kakaknya Agus Hari Demi Hari Saya Lalui Dan Semua Apa Namanya Sesuatu Yang Bikin Kotor Semua Saya Bersihkan Sehingga Otomatis Mbak Jessie Pun Keliatannya Sangat Senang Sekali Dengan Pekerjaan Saya Gitu Pada Suatu Hari Itu Si Mbak Jessie Kebetulan Pada Waktu Itu Lagi Sering Sekali Mengalami Satu Sakit Ini Mungkin Gak Tahu Sakit Bulanan Atau Apa Tapi Yang Jelas Pada Waktu Itu Terjadi Sesuatu Dia Tiba Tiba Pingsan Pada Waktu Terjadinya Pingsan Ini Kebetulan Suaminya Masih ada Di rumah Jadi Dengan Memanggil Saya Si suaminya Mbak Jessie Ini Meminta Bantuan Supaya Mengangkat Mbak Jessie Yang Keliatannya Sudah Apa namanya Seperti Orang Tidur Kemudian Diangkat Berdua Dengan Suaminya Dan Didudukan Di Sebuah Sofa Selang Kurang Lebih Satu Jam Barulah Mbak Jessie Ini Siuman Setelah Siuman Suaminya Mengambil Air Hangat Dan Kemudian Diberilah Air Minum Dan Setelah Kelihatan Agak Ini Agak Sadar Si suaminya Menanyakan Kepada Mbak Jessie Kemudian Mbak Jessie Pun Akhirnya Menjawab Pertanyaan Daripada Suami Kenapa Jeng Manggilnya Ini Suaminya Manggilnya Jeng Kenapa Jeng Aduh Iya Pak Katanya Ini Kepala Sakit Sekali Rasanya Terus Sebelum Merasakan Secara Tiba-tiba Ini Saya Mendengar Tangisan Tangisan Bayi Yang Justru Membikin Saya Mengingat Mengingat Bayi kita Yang Baru Dua Tiga Bulan Yang Sudah Meninggal Tiba-tiba Saya Teringat Seperti Itu Dan Otomatis Setelah Saya Mendengar Satu Tangisan Bayi Dan Saya Mengingat Beberapa Bulan Yang Lalu Itu Tiba-tiba Kepala Saya Pusing Dan Langsung Saya Pingsan Itulah Yang Saya Alami Katanya Sampai Disitu Saya Juga Sebetulnya Ingin Menanyakan Gitu Menanyakan Sesuatu Hal Tapi Karena Kondisinya Masih Lemah Jadi Saya Urungkan Dan Akhirnya Pembicaraan Pun Terhenti Dan Saya Pun Mohon Diri Kepada Si Mbak Jesse Dan Juga Suaminya Untuk Bersih-bersih Di Luar Lagi Hari Demi Hari Saya Lalui Dan Pernah Suatu Ketika Ya Itu Suaminya Lagi Keluar Kota Sedangkan Si Agus Dia Kuliah Di Jogja Otomatis Saya Pada Waktu Itu Diminta Oleh Si Suaminya Mbak Jesse Untuk Bisa Nemenin Untuk Apa Ya Nemenin Dalam Arti Untuk Sementara Suaminya Ini Belum Pulang Dan Betul Juga Ketika Malam Sekitar Pukul 12 Saya Dikejutkan Dengan Awalnya Ini Seperti Angin Yang Sangat Keras Yang Sangat Kencang Ini Bahkan Sampai Lampu Gantung Pun Sempat Bergoyang Ini Justru Menurut Saya Sangat Aneh Anehnya Justru Si Angin Tersebut Entah Itu Datangnya Dari Mana Ini Sehingga Si Lampu Gantung Ini Bergoyang Sangat Kuat Nah Setelah Terjadi Seperti Itu Saya Pun Langsung Istilahnya Memanggil Memanggil Mbak Jessie Mbak Jessie Mbak Jessie Sambil Saya Mengetukkan Pintu Oh Ya Ada Apa Kibayan Berarti Otomatis Mbak Jessie Ini Belum Tidur Ya Itu Anginnya Kenceng Banget Kata Saya Itu Entah Dari Mana Angin Sangat Kenceng Sekali Dan Sehingga Si Lampu Lampu Gantung Ini Sampai Goyang Sangat Kencang Sekali Mbak Masa Si Akhirnya Karena Saking Penasaran Mbak Jessie Nengliat Keluar Ternyata Dari Pandangannya Mbak Jessie Sendiri Ternyata Lampu Goyang Pun Tidak Bergoyang Sedikit Pun Dan Justru Menurut dia Ini Kalau Seandainya Bergoyang Ini Sangat Aneh Karena Untuk Menggoyangkan Katanya Menggoyangkan Si Lampu Ini Harus Angin Sangat Kencang Sekali Dan Saya Pun Karena Tidak Mau Berdebat Ya Sudahlah Gak Apa-apalah Mungkin Kalau Mbak Jessie Gak Percaya Dan Saya Juga Tadi Sempat Mendengar Satu Tangisan Bayi Dan Lagi-Lagi Setelah Saya Mengucapkan Tangisan Bayi Saya Lihat Wajahnya Mbak Jessie Ini Menjadi Muram Dan Ada Sedikit Ya Apa Air mata Yang Kelihatan Seperti Keluar Gitu Dan Saya Pun Sempat Menanyakan Maaf Mbak Jessie Sebetulnya Apa Yang Saya Dengar Tadi Dan Kemarin-kemarin Mbak Jessie Juga Sempat Mendengar Tangisan Bayi Itu Sebetulnya Ada Apa Gitu Akhirnya Karena Mungkin Satu Pertanyaan Saya Ini Begitu Mengena Di hati Gitu Akhirnya Dia Pun Jadi Sempat Menitikan Air Mata Jadi Begini Katanya Kibayan Saya Itu Betul-betul Merasa Sedih Merasa Sedihnya Gimana Mbak Jessie Ini Saya Dan Suami Saya Sebetulnya Sangat Sangat Mengidam Memidamkan Sekali Kehadiran Seorang Anak Bahkan Dua Tahun Yang Lalu Itu Posisinya Sama Ya Pada Waktu Si bayi Ini Berumur Tiga Bulan Yang Lagi Lucu Lucunya Itu Secara Tiba-tiba Meninggal Dunia Dan Waktu Berjalan Satu Tahun Kemudian Saya Pun Istilahnya Mempunyai Keturunan Lagi Dan Begitu Katanya Artinya Setelah Saya Mendapatkan Satu Keturunan Lagi Tiga Bulan Kemudian Anak Saya Meninggal Secara Tiba-tiba Bahkan Dari Badannya Sampai Kemuka Ini Apa Namanya Membiru Ya Membiru Seperti Yang Kena Keracunan Justru Posisinya Pada Waktu Itu Ketika Saya Bangun Pagi Katanya Bangun Pagi Dan Anak Saya Sudah Tidak Ada Ini Tanpa Ada Gejala Sakit Ataupun Rewel Nah Itu Kibayan Saya Merasa Aneh Dan Juga Saya Pun Merasa Sedih Kalau Mengingat Kejadian Kejadian Itu Ya Sudahlah Mbak Desi Kata Saya Itu Mungkin Ini Suatu Takdir Dari Yang Maha Kuasa Jadi Kita Sebagai Manusia Ya Mau Gimana Lagi Kita Harus Bisa Terima Dan Harus Pasrah Mungkin Mbak Desi Artinya Belum Dipercaya Oleh Yang Diatas Untuk Memong Bayi Tersebut Dan Akhirnya Ya Sebisa Mungkin Dengan Berkata Seperti itu Mudah-mudahan Bisa Meringankan Beban Daripada Mbak Desi Ini Tapi Lambat Tahun Mbak Desi Pun Sepertinya Ya Mungkin Menyadari Apa yang Saya katakan Tadi Itu Singkat Cerita Ya Sekitar Satu Obrolan Pun Kurang Lebih Satu Jam Dan Mbak Desi Pun Bilang Ke saya Maaf Kibayan Saya Keliatannya Sudah Ngantuk Sekali Jadi Saya Langsung Mau Tidur Lagi Dan Mbak Desi Pun Masuk Kedalam Kamar Dan Saya Pun Karena Diberikan Satu Ruangan Khusus Untuk Tidur Saya Pada Waktu Itu Ya Jadi Saya Pun Tidur Nah Dikala Saya Itu Tidur Saya Bermimpi Bermimpi Jadi Antara Sadar Dan Tidak Antara Tidur Dan Tidak Itu Tiba-tiba Saya Dikejutkan Oleh Satu Kehadiran Sosok Satu Sosok Yang Tinggi Berwarna Biru Dengan Rambut Yang Awut-awutan Ya Seperti Ini ya Seperti Orang gila Mungkin Awut-awutan Gitu Dan Disini pun Ada tanduk Dengan Mata Yang Melotot Merah Itu Awalnya Awalnya Itu Lampu Ya Yang Namanya Lampu Untuk Penerang Di Ini Di Kamar Itu Tiba-tiba Lampu Itu Mati Tapi Walaupun Keadaannya Posisi Mati Tapi Karena Ruangan-ruangan Disitu Catnya Berwarna Putih Jadi Agak Remang-remang Saya Bisa Melihat Posisi Pada Waktu Itu Saya Masih Dalam Keadaan Berbaring Di Ini Di Kasur Dengan Kehadiran Makhluk Tadi Ini Saya Itu Merasa Seperti Jantung Ini Mau copot Ya Karena Seumur-umur Saya Belum Pernah Melihat Hal Yang Seperti Itu Bahkan Secara Sepontan Saya Pun Sebetulnya Ingin Meloncat Ya Berdiri Dan Langsung Lari Tapi Justru Hal Seperti Itu Tidak Bisa Lidah Pun Untuk Berbicara Pun Sangat Sangat Susah Jadi Semua Persendian Baik Kaki Tangan Maupun Mulut Saya Ini Sepertinya Dikunci Dan Si Makhluk Tersebut Ini Posisi Di Dalam Kamar Satu Dia Seperti Berjongkok Artinya Begini Berjongkok Sambil Mukanya Ini Didekatkan Ke Wajah Saya Itu Sekitar Berjarak Dua Atau Tiga Meter Si Makhluk Ini Berbicara Kepada Saya Inilah Sudah Saatnya Katanya Wahai Manusia Kamu Akan Saya Bawa Nah Dengan Ucapan Yang Seperti Tadi Ini Dada Saya Betul Betul Berdetak Sangat Kencang Ya Menimbulkan Apa Namanya Kesadaran Saya Ini Menimbulkan Sesuatu Yang Apa Ya Mungkin Antara Marah Dan Takut Ini Bergabung Jadi Satu Sehingga Keluarlah Satu Kata-kata Itu Entah Saya Sendiri Tidak Mengerti Kenapa Waktu Awal Saya Mau Menjerit Ataupun Mau Keluar Dari Ruangan Kamar Tersebut Tidak Bisa Tapi Ini Disini Itu Tidak Tau Seperti Ada Satu Kekuatan Ini Saya Untuk Bisa Berbicara Akhirnya Saya Pun Menjawab Wahai Makhluk Yang Tidak Tau Juntrung Dari Mana Datangnya Apa Gerangan Sampai Sehingga Kamu Ini Mau Membawa Saya Nah Ketika Si Makhluk Tadi Mau Membawa Saya Dia Dengan Memegang Tangan Kanan Saya Saya Pun Coba Menepis Tapi Ini Seperti Tidak Bisa Bergerak Maka Saya Lanjutkan Kalau Kamu Ingin Membawa Saya Saya Tidak Rela Sebab Saya Disini Bukan Makan Dengan Gratis Tapi Saya Disini Bekerja Akhirnya Si Makhluk Tersebut Entah Dengan Ucapan Saya Tadi Mengerti Ataupun Tidak Akhirnya Dia Pun Melepaskan Genggamannya Ketangan Saya Dan Setelah Melepaskan Gegamannya Dia Dia Pun Mulai Pelan-pelan Dia Menembus Tembok Dan Akhirnya Entah Kemana Dia Pergi Dan Disitu Setelah Makhluk Tersebut Pergi Saya Pun Mencoba Untuk Menggerak-gerakan Kedua Kedua Tangan Saya Dan Kedua Kaki Saya Ya Walaupun Pelan-pelan Tapi Akhirnya Bisa Digerakkan Dan Disitulah Saya Ini Mencoba Merenung Merenung Kejadian Kejadian Yang Barusan Saya Alami Jadi Kesimpulan Saya Ini Apakah Memang Si Mbak Jesse Ini Ataupun Si suaminya Ini Mempunyai Pesugihan Ataupun Tidak Ini Harus Gimana Apakah Saya Harus Menegur Secara Langsung Ataupun Harus Bagaimana Saya Berpikir Terus Dan Esok Paginya Pun Saya Buru-buru Pamit Kepada Mbak Jesse Ya Saya Pun Langsung Pulang Dan Di rumah Saya Mencoba Merenung Kejadian Semalam Dan Coba Saya Bertanya-tanya Kepada Orang Tua Saya Dan Setelah Mendengar Cerita Dari Saya Orang Tua Saya Juga Memberikan Satu Nasehat Kepada Saya Kalau Memang Posisi Kamu Kibayan Memang Seperti Itu Berarti Kamu Harus Hati-hati Katanya Maksudnya Hati-hati Gimana Pak Kata Saya Ya Harus Hati-hati Kalau Kedepan Nanti Ada Satu Riski Yang Berada Di depan Di depan Artinya Jangan Sekali-kali Kamu Ambil Tapi Kalau Kamu Ada Satu Pekerjaan Ya Itu Tidak Masalah Itu Ada Kerjaan Kamu Katanya Tapi Sudah Saya Restui Kata Orang Tua Saya Biar Bapak Nanti Katanya Mendukung Dari Belakang Akhirnya Setelah Obrolan Dengan Orang Tua Saya Saya Pun Merasa Lega Merasa Lega Artinya Karena Sudah Ada Restu Dari Orang Tua Dan Pada Siang Hari Saya Pun Menuju Kembali Ke rumahnya Mbak Jesse Kebetulan Disitu Suaminya Sudah Datang Dan Kedatangan Saya Sepertinya Sangat Sangat Ditunggu Oleh Mbak Jesse Dan Juga Suaminya Nah Sesampainya Saya Ini Di Ruang Tamu Yang Biasa Mereka Berdua Ngobrol Saya Dipanggil Sama Suaminya Aduh Kibayan Gimana Katanya Itu Kalau Dipikir Pikir Ya Saya Sudah Bekerja Disitu Kurang Lebih Hampir Sebulan Setelah Dipanggil Seperti itu Saya pun Datang Ya Kibayan Katanya Ini Saya Saya Mau Memberikan Gaji Untuk Bulan Ini Oh Iya Pak Akhirnya Saya pun Menerima Gaji Pertama Itu Sudah Dimasukin Ke Amplop Dan Langsung Saya Kentongin Nah Pada Waktu Itu Pada Malam Yang Seperti Saya Alami Ini Kemungkinan Mbak Jesse Ini Mendengar Satu Suara Atau Satu Teriakan Yang Sangat Keras Mungkin Dari Kamar Saya Pak Jesse Pun Bertanya Kepada Saya Kibayan Semalem Katanya Sekitar Antara Jam Dua Lebih Itu Saya Mendengar Satu Suara Yang Keras Dari Kibayan Atau Memang Kibayan Ini Lagi Ngigau Suaranya Keras Sampai Terdengar Kesini Saya Pun Jadi Ragu-ragu Untuk Menceritakan Beritakan Kepada Mbak Jesse Tapi Karena Mbak Jesse Ini Menanyakan Kepada Saya Secara Sungguh Sungguh Dan Saya Pun Ingin Mengetahui Lebih Lanjut Akhirnya Akhirnya Saya Menjawab Bertanya Daripada Mbak Jesse Oh Iya Mbak Jesse Ya Tadi Malam Saya Mengalami Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Mbak Jesse Sebelumnya Saya Mohon Maaf Ini Ada Kebetulan Sudah Kumpul Dan Mungkin Si Agus Ini Mungkin Dia masih Kuliah Di sana Jadi Sementara Ini Saya Mau Ngomong Sangat Penting Sekali Kepada Mbak Jesse Dan Juga Bapak Ngomong Apa Kibayan Ngomong Aja Gak Usah Ragu Ragu Katanya Jadi Begini Mohon Maaf Sebelumnya Kata Saya Kalau Seandainya Ucapan Ucapan Dari Saya Ini Mungkin Bisa Menyinggung Perasaan Bapak Dan Mbak Jesse Saya Mohon Maaf Gak 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 Mungkin Tersinggung Ya Sudah Kalau Memang Apa Namanya Bapak Dan Mbak Jesse Gak Bakalan Tersinggung Jadi Saya Ceritakan Jadi Berawal Seperti Mbak Jesse Dengar Ya Itu Awalnya Si Itu Lampu Mati Dengan Sendirinya Mbak Jesse Kemudian Setelah Lampunya Mati Ini Samar Samar Ya Tapi Saya Masih Bisa Melihat Satu Sosok Yang Tinggi Besar Ber Apa Berwarna Biru Ini Sempat Hadir Di Depan Saya Dan Saya Pun Pada Waktu Itu Tidak Bisa Bergerak Ataupun Mengucapkan Sesuatu Pada Awalnya Saya Pun Pada Waktu Itu Mau Lari Tapi Setelah Terjadi Dialog Pada Waktu Itu Akhirnya Saya Saya Pun Bisa Mengungkapkan Kata Kata Yang Telah Saya Lontarkan Dan Dia Pun Langsung Pergi Dengan Menembus Tembok Dan Dengan Kejadian Tersebut Dan Saya Ceritakan Kepada Mbak Jesse Dan Bapak Ini Saya Mohon Maaf Ternyata Respon Dari Keduanya Ini Sangat Luar Biasa Menurut Saya Masing-masing Saya Lihat Itu Mukanya Menjadi Merah Ini Merahnya Disini Antara Marah Dan Juga Antara Takut Ini Jadi Satu Saling Pandang Dan Setelah Terjadi Hal-hal Seperti Itu Kemudian Dia Pun Mulai Bercerita Kepada Saya Jadi Begini Katanya Kibayan Ini Sebetulnya Kalau Dipikir-pikir Usaha Yang Saya Jalani Di Kota Ini Semuanya Punya Ibu Dan Bapak Saya Dan Rumah Ini Pun Adalah Punya Ibu Dan Bapak Saya Jadi Beliau Beliau Ini Sudah Meninggal Jadi Makanya Digantikan Oleh Saya Dan Adik Saya Si Agus Itulah Seperti Yang Kibayan Saksikan Tapi Menurut Ibu Saya Menurut Malu Memang Dia Ini Pada Hari-hari Tertentu Ya Itu Saya Sempat Melihat Ibu Saya Ini Seperti Apa Namanya Memberikan Banyak Makanan Ataupun Seperti Kepala Babi Terus Kepala Sapi Dan Juga Kepala Kambing Nah Pernah Saya Melihat Satu Waktu Pada Waktu Ibu Saya Masih Hidup Dan Saya Pun Berpikir Jadi Ada Kemungkinan Ya Kalau Menurut Saya Kata Mbak Desi Ini Saya Makanya Sampai Sekarang Jadi Merasa Takut Hal-hal Yang Akan Terjadi Di Kemudian Hari Dan Akhirnya Mbak Desi Pun Bersama Suaminya Itu Memita Saran Kepada Saya Gimana Kalau Menurut Kibayan Ya Kalau Menurut Saya Kalau Memang Mbak Desi Menceritakan Seperti Itu Jadi Ada Kemungkinan Dulu Ibu Mbak Desi Ini Mempunyai Satu Sangkutan Atau Pernah Ritual Memanggil Sesuatu Makhluk Makhluk Astal Nah Itulah Dan Bila Mana Lupa Nah Itu Dengan Sendirinya Maka Diambillah Salah Satu Keluarga Nah Seperti Yang Mbak Desi Alami Ketika Anak Mbak Desi Ini Berumur Kita Tiga Bulan Nah Karena Mbak Desi Ini Belum Tahu Dan Tidak Mengerti Akhirnya Diambillah Anaknya Mbak Desi Jadi Dalam hal ini Mbak Desi Ya Harus Minta Saran lah Kepada Orang-orang Pinter Atau paranormal Ini Pak Desi Maupun Suaminya Terdiam Terdiam Saling Pandang Ya Mungkin Dia Merasa Ngeri Merasa Ngeri Yang Dialami Kedua Anaknya Jadi Satu Tahun Satu Makanya Untuk Tahun Berikutnya Ini Baru Berjalan Setengah Tahun Ini Saling Pandang Saling Pandang Artinya Ini Siapa Kebagiannya Ini Nanti Dan Setelah Mungkin Keduanya Berfikir Ya Sudah Sekarang Begini Aja Kibayan Saya Minta Bantuan Kibayan Temukan Saya Dengan Paranormal Ataupun Orang Pintar Yang Mungkin Bisa Membantu Saya Untuk Bisa Lepas Dari Hal Seperti Ini Dan Ringkas Cerita Akhirnya Dibawalah Pak Jaisi Dan Suaminya Keseorang Kiai Yang Berada Di Kota Cirepon Dan Dari Situ Memang Saya Juga Sempat Menyaksikan Keduanya Pun Bercerita Dan Langsung Si Pak Kiai Ini Entah Pemahaman Atau Pengelihatan Yang Mana Sehingga Dia itu Menjelaskan Semua Apa Yang Terjadi Mbak Jaisi Dan Juga Suaminya Sampai Melongok Artinya Semua Seperti Ditebak Dan Kejadiannya Itu Diceritakan Semua Oleh Si Pak Kiai Sepertinya Dia tahu Sebelum Dan Sesudah Terjadi Itu Sepertinya Tahu Bahkan Yang Dialami Oleh Saya Pun Dia Pun Menceritakannya Jadi Jelasnya Dulu Orang Tuanya Mbak Jaisi Katanya Telah Melakukan Satu Persekutuan Dengan Makhluk Astral Dan Bahkan Setelah Perjanjiannya Usai Justru Dia Masih Menuntut Kepada Anak Cucunya Begitulah Seterusnya Katanya Nah Sekarang Jadi harus Gimana Pak Kiai Kata Mbak Jaisi Ya sudah Sekarang Begini Mbak Jaisi Dan juga Suaminya Harus Melaksanakan Satu Ritual Ya Tiga Hari Tiga Malam Selama Tiga Malam Ya Datang Kesini Dan Nanti Santri Santri Saya Akan Membantu Jadi Mulai Kapan Katanya Pak Kiai Kata Mbak Jaisi Sudah Mulai Besok Kemudian Setelah Selesai Pembicaraan Itu Mbak Jaisi Dan Suaminya Langsung Pulang Dan Saya Pun Ikut Menemani Dan Betul Besoknya Datanglah Mbak Jaisi Dan Suaminya Dengan Mengajak Saya Kepak Kiai Tersebut Dan Ternyata Sehabis Maghrib Santrinya Ini Sudah Menunggu Di Satu Ruangan Satu Ruangan Dan Setelah Bada Isak Selesai Barulah Keduanya Diberi Aba-aba Jadi Kalian Berdua Kata Pak Yai Duduk Di Tengah Ini Santri-santri Saya Ini Melingkar Semua Akan Membacakan Ayat-ayat Semacam Inilah Apa Namanya Pengusir Roh-roh Jahat Ataupun Semacamnya Dan Ketika Bapak Dan juga Ibu Ini Berada Di Tengah Apapun Yang Terjadi Kalian Berdua Dilarang Keluar Daripada Lingkaran Santri-santri Saya Jelas Itu Ibu Dan Bapak Kata Pak Yai Ya Ya Jelas Pak Katanya Dan Begitulah Ketika Acara Itu Dimulai Keduanya Antara Bapak Dan Ibu Jesse Ini Ketika Diadakan Apa Namanya Pembacaan Pengusir-pengusir Sesuatu Yang Jelek Ini Keduanya Seperti Menutup Kedua Telinga Ya Menutup Kedua Telinga Seperti Orang Yang Apa Namanya Sekarat Gitu Ya Dia Geleng Kesini Kekiri Kekanan Seperti Kesakitan Dan Acara Pun Selesai Sampai Pukul 12 Dan Setelah Sampai Pukul 12 Mereka Berduapun Langsung Diperbolehkan Untuk Pulang Dan Besoknya Begitulah Sampai Tiga Hari Berturut-turut Sampai Pada Waktu Ketiga Itu Keduanya Sampai Mau Lari Untung Artinya Itu Ada Salah Satu Santri Yang Di Luar Lingkaran Karena Yang Ada Di Lingkaran Ini Santri Santrinya Sudah Komit Artinya Apapun Yang Terjadi Mereka Tidak Mungkin Bubar Ini Sedang Membuat Satu Benteng Nah Itu Ada Satu Lagi Yang Di Luar Lingkaran Ini Memberikan Isarat Ketika Mbak Jesse Dan Suaminya Ini Pada Waktu Itu Mau Lari Dicegahlah Oleh Santri Yang Berada Di Luar Tersebut Sudah Sudah Katanya Diam Diam Di Tempat Diam Di Tempat Jadi Entah Apa Yang Dialami Oleh Mbak Jesse Dan Suaminya Sehingga Sepertinya Itu Mau Kabur Saya Pun Pada Waktu Itu Berada Di Luar Daripada Lingkaran Santri Itu Aneh Dan Juga Heran Saya Tidak Merasakan Apa-apa Tapi Kenapa Gitu Suaminya Mbak Jesse Dan Lari Lari Dan Setelah Pembacaan Pengusiran Hal-hal Yang Negatif Ini Selesai Sekitar Pukul 12 Barulah Pak Kiyai Ini Datang Dan Ngobrol Seperti Biasa Santrinya Pun Dipersilahkan Untuk Keluar Ruangan Akhirnya Pak Kiyai Ini Menjelaskan Semua Apa Yang Terjadi Pada Waktu Itu Dan Saya Pun Sepat Bertanya Kepada Mbak Jesse Dan Juga Suaminya Mbak Jesse Saya Mau Nanya Pada Waktu Pembacaan Apa Namanya Ritual Tadi Itu Mbak Jesse Dengan Suaminya Tiba-tiba Hendak Melompat Ini Apa Sebetulnya Yang Terjadi Dan Akhirnya Mbak Jesse Pun Menjelaskan Jadi Pada Waktu Itu Si Ruangan Itu Seperti Runtuh Seperti Runtuh Mungkin Kalau Kalian-kalian Yang Sebelah Sana Tidak Melihat Tapi Kami Berdua Ini Betul-betul Melihat Bahwa Ruangan Ini Mau Runtuh Bahkan Sudah Goyang Goyang Seperti Ini Itu Padahal Tembok Yang Namanya Tembok Mana Ada Yang Bergoyang Seperti Apa Namanya Lentul Itu Ya Kayaknya Sudah Nggak Mungkin Tapi Karena Posisi Dalam Keadaan Yang Mungkin Stres Sehingga Ya Alhamdulillah Tidak Sempat Terjadi Karena Ada Satu Santri Yang Diluar Para Santri Yang Berkeliling Itu Sempat Menyetop Kalau Seandainya Tadi Mbak Jesse Dan juga Suaminya Kata Pak Yai Keluar Lari Dari Ruangan Tersebut Ya Sudah Saya Juga Nggak Bisa Bilang Apa- Apa Tapi Karena Mbak Jesse Tidak Sempat Mengalami Hal Seperti Itu Ya Semoga Yang Maha Kuasa Melindungi Mbak Jesse Dan Bapak Dan Alhamdulillah Ritual Tiga Hari Berturut-turut Sudah Selesai Waktu Pun Berjalan Lewat Satu Minggu Jadi Yang Selama Ini Penghasilan Daripada Ibu Jesse Dan Juga Suaminya Ini Dari Satu Toko Mainan Anak-anak Yang Cukup Ramai Pada Waktu Itu Terbakar Itu Dalam Waktu Satu Minggu Sehingga Hal 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 Ini Menyebabkan Mbak Jesse Dan Suaminya Ini Menjadi Apa Namanya Betul-betul Mungkin Sedih Artinya Karena Mungkin Kebiasaan Hidupnya Cukup Mewah Tapi Setelah Kejadian Itu Sumber Usaha Atau Sumber Dana Yang Dihasikan Dari Toko Mainan Anak-anak Ini Sudah Terbakar Jadi Mbak Jesse Dan Juga Suaminya Ini Karena Penghasilan Dari Toko Mainan Anak-anak Ini Adalah Sumber Penghasilannya Dan Ternyata Sekarang Sudah Terbakar Jadi Otomatis Sangat Sedih Dan Belum Lagi Karena Ya Mungkin Dia Juga Bermain Bank Ya Sehingga Ya itu Tadi Sampai Si Toko Ini Mau Disita Sama Bank Bingung Suaminya Mbak Jesse Dan Juga Mbak Jesse Sendiri Semuanya Bingung Keduanya Sempat Mengeluh Kepada Saya Ya sudah Mbak Itu Memang Mungkin Pada Hakikatnya Bukan Hasil Daripada Ceripayah Mbak Sendiri Ataupun Suami Mbak Jadi Untuk Hal ini Mbak Harus Bisa Terima Dengan Keadaan Yang Bagaimanapun Dan Lewat Satu Bulan Kemudian Pihak Bank Pun Ya Sempat Melayakan Satu Ini Teguran Artinya Teguran Bahwa Kalau Memang Tidak Bisa Menyelesaikan Urusan Dengan Pihak Bank Akhirnya Rumah Berikut Apa Namanya Toko Semuanya Akan Disita Oleh Bank Dan Mungkin Karena Mbak Jesse Sudah Mengerti Apa Yang Sebetulnya Terjadi Seperti Itu Memang Hasil Dari Kekayaan Orang Tuanya Ini Yaitu Bersekutu Dengan Makhluk Astral Nah Sobat Mengulas Malam Inilah Cerita Pengalaman Pribadi Saya Mudah Mudahan Kalian Tidak Meniru Hal-hal Yang Seperti Ini Biar Bagaimanapun Penghasilan Yang Sedikit Yang Halal Itu Yang Diridhoi Oleh Allah Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh